Alhamdulillah aku udah dapet alamat dokter yang ngerawat mamaku dulu Dan disini terlihat ya sekarang ini Dennis dan juga Sakinah sedang berusaha untuk mencari tahu tentang kematian mamanya Dennis di masa lalu Kondisi aku udah lumpuh, aku cuma jadi beban menurut kamu Sementara itu disini terlihat kesedihan Rangga dan dia menyampaikannya kepada Kania tentang kondisinya yang saat ini lumpuh Aku gak mau, aku gak mau kayak gitu Dan sepertinya Rangga tuh gak tiga ya kalau Kania tetap berada di sisinya di saat kondisi dia seperti ini Rangga tuh bener-bener gak tiga Kak Rangga, apapun kondisinya Kak Rangga tuh bukan beban buat aku Tetapi Kania berusaha meyakinkan Rangga kalau bagi Kania Rangga bukanlah beban baginya dan Kania akan tetap terus setia di samping Rangga Kak Rangga itu hidup dan mati aku, apapun yang terjadi Bahkan Kania mengatakan kepada Rangga kalau Rangga adalah hidup dan matinya Kania Sementara itu terlihat ya Aurel mendengar pembicaraan mereka Kania akan terus di samping Kak Rangga Apa kabar? Ya Sementara itu disini terlihat Vera dan Radit yang berkenalan dan sepertinya Vera jatuh hati pada Radit Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Vera yang terpesona ketika awal melihat Radit Dan dalam hati dia mengatakan kalau Radit tuh cakep banget Mana aslinya orang kaya lagi Libit unggul banget sih nih orang Kemudian melihat Vera dan juga Radit yang berjabat tangan terlalu lama Namira pun jari panas Kemudian terlihat Dennis dan juga Sakinah yang sedang makan bersama dengan keluarga Dennis pun mengatakan kalau tadi malam dia bermimpi tentang Andrew Kemudian Dennis pun menceritakan kalau di dalam mimpinya itu Andrew meminta kepada Dennis untuk mencari tahu tentang kematian mamanya Dan kalian bisa lihat ya tampaknya sekarang ini Tante Manda sangat-sangat ketakutan bahkan dia melihat Andrew di hadapannya Dan saking takutnya Tante Manda tuh sampai berteriak Nah kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutan bida dari surgamu sepertinya bakalan seru banget ya Karena sekarang ini ada horor-horornya ya Andrew datang nakut-nakutin Tante Manda Nah harapan kita semoga saja usaha Dennis akan berhasil untuk bisa menemukan siapakah sebenarnya pelakunya Semoga saja kejahatan Tante Manda akan segera terungkap Simak kelanjutan bida dari surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Jiva Family Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye